Kisah para Rasul, Pasal 22 Penjelasan Paulus Bapak-bapak dan saudara-saudara, dengarkanlah pembelaan yang saya ajukan. Suasana menjadi semakin hening ketika mereka mendengar Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani. Saya orang Yahudi, katanya. Saya dilahirkan di Tarsus. Sebuah kota di Kilikia. Tetapi saya dididik di sini, di Yerusalem, di bawah asuhan Gamaliel yang telah mengajar saya untuk mengikuti hukum dan adat istiadat Yahudi dengan cermat. Saya berhasrat memuliakan Allah dalam setiap perbuatan saya, sama seperti yang telah saudara lakukan pada hari ini. Saya menganiaya orang Kristen tanpa ampun, baik laki-laki maupun perempuan, saya tangkap dan saya jebloskan ke dalam penjara. Imam besar dan setiap orang majelis tua-tua dapat memberi kesaksian tentang hal itu. Karena dari mereka, saya meminta surat yang ditujukan kepada para pemimpin orang Yahudi di Damsyik. Surat itu berisi instruksi agar membolehkan saya membelenggu setiap orang Kristen yang saya jumpai di sana dan membawanya ke Yerusalem untuk dihukum. Dalam perjalanan, kira-kira pada tengah hari, ketika saya hampir sampai di Damsyik, suatu cahaya yang terang-benderang dari langit menyinari tempat di sekeliling saya. Saya rebah ke tanah dan mendengar suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Siapakah yang berbicara? Tanya saya. Suara itu menjawab, Akulah Yesus dari Nazaret yang sedang kau aniaya. Orang-orang yang menyertai saya melihat cahaya itu, tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan. Lalu saya berkata, Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dan Tuhan berkata kepada saya, Bangkit dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan diberitahu mengenai apa yang akan kau hadapi dalam tahun-tahun mendatang. Mata saya dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan itu, dan saya harus dituntun ke Damsyik oleh teman-teman seperjalanan saya. Di Damsyik datanglah kepada saya seseorang bernama Ananias yang sangat saleh serta taat kepada hukum Yahudi dan sangat disegani oleh orang-orang Yahudi di Damsyik. Ia berdiri di samping saya serta berkata, Saudara Saulus, terimalah kembali penglihatan saudara. Pada saat itu juga, saya dapat melihat dia. Lalu ia berkata, Allah nenekmu yang kita telah memilih saudara supaya mengetahui kehendaknya dan melihat Mesias serta mendengar dia berbicara. Saudara harus menyampaikan pesannya kemana-mana serta memberitakan yang telah saudara lihat dan dengar. Nah, jangan ayal lagi dan berilah diri saudara dibaptiskan dan dengan menyebut nama Tuhan, sucikanlah diri saudara dari dosa. Pada suatu hari setelah saya kembali ke Yerusalem, sementara saya sedang berdoa di dalam baik Allah, dalam suatu penglihatan, Allah berkata kepada saya, Rekas, tinggalkanlah Yerusalem dengan segera, sebab orang-orang di sini tidak akan mau mendengar pesanku yang kau sampaikan kepada mereka. Tetapi saya menjawab, Tuhan, pastilah mereka tahu bahwa dahulu saya pergi ke tiap rumah ibadat dan memenjarakan serta memukuli orang-orang yang beriman kepadamu. Sedangkan ketika Stefanus dibunuh, saya berdiri di situ menyetujui tindakan itu serta menjaga jubah orang-orang yang merajamnya. Tetapi Allah berkata kepada saya, Tinggalkan di Yerusalem, karena engkau akan kuutus jauh kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Orang banyak mendengarkan sampai ia mengucapkan kata-kata itu, lalu serentak mereka berteriak, Singkirkan orang semacam itu, bunuh dia, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Mereka berteriak-teriak sambil melemparkan jubah mereka ke udara serta menaburkan debu. Karena itu, kepala pasukan membawa Paulus ke dalam dan memberi perintah untuk mencambukinya agar ia mengakui kejahatannya. Ia ingin mengetahui apa sebabnya orang menjadi marah. Sementara mereka mengikat Paulus untuk dicambuki, Paulus berkata kepada seorang perwira yang berdiri di dekatnya. Apakah ada hukum yang membolehkan saudara mencambuki seorang warga negara Romawi sebelum diadili? Perwira itu pergi kepada kepala pasukan dan berkata, Apa yang sedang Tuhan lakukan? Orang itu warga negara Romawi. Maka pergilah kepala pasukan itu kepada Paulus dan bertanya, Katakan, Benarkah engkau warga negara Romawi? Ya, benar. Aku juga warga negara Romawi, gerutu kepala pasukan itu. Dan banyak uang harusku keluarkan untuk itu. Tetapi saya, warga negara berdasarkan kelahiran. Ketika mendengar bahwa Paulus adalah warga negara Romawi, prajurit yang sudah siap untuk mencambuki Paulus segera pergi. Sedangkan kepala pasukan itu ketakutan. Sebab dialah yang memberi perintah untuk mengikat dan mencambuki. Keesokan harinya, kepala pasukan itu melepaskan belenggu Paulus dan memerintahkan para imam kepala agar bersidang dengan mahkamah agama. Ia menghadapkan Paulus kepada mereka untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.